Bermodal 3 laga tak pernah kalah, AS Roma begitu percaya diri menatap laga kandang melawan Fiorentina. Terlebih, mereka tampil dengan squad yang full team, terutama sang panjaran baru Ibota, Paulo Dybala. Setelah berhasil membawa kemenangan melawan Genoa, Paulo Dybala seolah semakin tampil kesetanan di linih Jepan, AS Roma. Celaka bagi Fiorentina, mereka harus bermain dengan 10 pemain dari awal-awal pertandingan. Hal tersebut membuat AS Roma menguasai pertandingan dan membombardir pertahanan Fiorentina. Benar saja, Paulo Dybala keluar menjadi man of the match setelah dirinya mencetak seluruh gol di pertandingan kali ini. Satu gol spektakuler di babak pertama lewat asis Temi Abraham, dan satu gol lewat serangan balik juga berkat asis Temi Abraham. Penampilan yang sungguh luar biasa dari Paulo Dybala, kini dirinya sudah mengolak si 7 gol di Serie A, sekaligus menjadi top skor AS Roma. Tandem Abraham dan Paulo Dybala, kian padu, dan patut diwaspadai oleh lawan-lawannya di Serie A. Hasil ini membuat Roma mengoleksi 34 poin. Meski menang, AS Roma harus turun peringkat ke-peringkat ke-7. AS Roma kalah selisih gol dengan Lazio dan Atalanta di peringkat ke-5 dan 6. Dalam laga kali ini, Ola Solbaker juga menjalani debutnya saat dirinya bermain menggantikan Paulo Dybala di akhir pertandingan.